bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang anak-anak alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali dalam mata pelajaran gambar teknik bapak harap kalian masih tetap semangat untuk belajar walaupun belajarnya secara online apapun keadaannya hari ini harus kita syukuri karena dengan bersyukur kita akan bahagia nah hari ini kita akan belajar membuat gambar kunci pas ya membuat kunci pas menggunakan aplikasi Corel Draw tool yang digunakan adalah yang pertama kita membuat ini bagian kepala depan dan kepala belakang itu menggunakan ellipse tool ya ellipse tool untuk membuat bagian lingkarannya oke kita langsung saja praktekan ya yang pertama kita buat lingkaran menggunakan ellipse tool nah buat ukuran tidak terlalu besar ya nah kurang lebih ukurannya seperti ini ya saya ingin buat diameternya ukuran 70 nah seperti ini ukurannya selanjutnya untuk membuat bagian seperti ini nah membuat bagian seperti ini kita gunakan rectangle tool untuk membuat persegi panjang oke kurang lebih seperti ini ya nah kemudian untuk disini kan ada lengkungan kita buat lengkungan gunakan shape tool gunakan shape tool nah disini convert to curve nah disini klik tengahnya satu kali kemudian klik kanan untuk melengkungkan kalian pilihnya to curve nah muncul tanda panas seperti ini kita tarik ke atas saja supaya garis yang tadi lurus berubah menjadi melengkung ya ya kurang lebih seperti ini jika sudah selesai klik fit tool nah nah kita posisikan seperti ini ya nah ini kan disini disini gambarnya seperti ini klik tengahnya kita ingin putar rotasinya kita sesuaikan kalau misalkan masih terlalu besar kita kecilkan lagi ukuran perseginya oke nah oke kurang lebih seperti ini posisinya ya kurang lebih posisinya seperti ini oke jika sudah kita lakukan seleksi dengan cara klik dan tahan seperti ini ya klik dan tahan seperti ini untuk seleksi kemudian disini muncul pilihan ada banyak pilihan ya nah kalian pilih trim pilih trim nah jadi objeknya berubah menjadi seperti ini ya sudah berubah menjadi seperti ini kemudian objek yang persegi panjang ini kita hapus dengan cara klik kanan tekan delete ya oke ini kita posisikan dulu nah supaya menghadapnya nah seperti ini ya menghadapnya seperti ini oke selanjutnya sama kita akan buat bagian yang kepala bagian kanan ya ukurannya lebih kecil nah kita tidak usah buat cara seperti yang tadi kita hanya duplikat saja duplikat itu klik kanan kemudian copy kemudian klik kanan lagi pilih paste nah nah ini kan posisinya menghadap ke kanan ya supaya menghadap ke kanan pilihnya disini mirror horizontal ya nah mirror horizontal kemudian ini menghadapnya ke atas ke atas itu pilihnya mirror vertically nah seperti ini nah ini kan ukurannya kecil ya lebih kecil dibandingkan dengan yang ini kita kecilkan saja ya nah seperti ini ya caranya seperti ini oke untuk bagian kepala sudah selesai kita buat nah selanjutnya kita kita akan buat bagian gagangnya sini ya bagian pegangannya kita bisa gunakan pen tool ya kita gunakan pen tool nah ini toolnya pen nah kita klik ya klik dari bagian sini nah dari sini dari sini langsung ke sini dulu kemudian lanjut ke sini ke atas lagi kemudian bagian yang ini nah kemudian ke sini kemudian lanjut ke bagian yang ini nah kemudian yang ini lagi kemudian 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 kembalikan ke posisi awal pada saat melakukan pembuatan garisnya nah nah ini kan masih masih belum benar ya kita benarkan pilih shape tool nah disini coba kita perbesar ya kita akan buat lengkungan sedikit disini klik satu kali kemudian klik kanan pilih to curve nah tarik ke bawah nah caranya seperti ini yang ini juga sama klik kanan to curve kemudian tarik ke atas nah yang ini juga sama klik kanan to curve nah caranya seperti ini ya oke kemudian bagian yang sebelah kanan juga sama ini buat lengkungan klik satu kali klik kanan pilih to curve tarik tanda panahnya ke bawah kemudian yang ini juga sama klik kanan to curve tanda panah tarik ke atas nah kemudian yang ini juga sama tarik tanda panahnya ke atas oke kurang lebih seperti ini ya nah kunci pas yang kita buat sudah selesai ya kita sudah membuat kunci pas ya oke selanjutnya di bawah ini ada etikat gambar etikat gambar itu fungsinya untuk penjelasan dari gambar yang sudah kita buat misalkan ukurannya berapa pembuatnya siapa nah disini etikat yang saya gunakan ukurannya A3 A3 itu 42 cm x 29,7 cm coba kita buat etikatnya kita isi etikatnya disini sudah ada ukurannya A3 nah disini disini gambar nomor apa ya ini gambar nomor 1 kan kita pertama kali skalanya kita tidak usah isi dulu skalanya nah satuan ukuran disini ukurannya saya gunakan milimeter ya kemudian tanggal pembuatannya disini tanggalnya itu 14 oktober 2020 oke kemudian digambar nah digambar itu isinya yang membuat gambar yang membuat gambar itu silahkan nanti kalian buat oke nah kelas saya ngajarnya di kelas sekarang 10 TSM oke pemeriksaan siapa nah nanti tulis nama pemeriksaan siapa oke ini tentang pembuatan gambar ya gambar kunci pas ya dengan mengisi etiketnya oke jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan 10 TSM ada yang ingin ditanyakan tidak 10 TSM kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin nanti yang sudah punya laptop di rumah ataupun komputer dan sudah terinstall aplikasi CorelDRAW silahkan nanti dipraktikkan di rumah mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan sampai disini kurang lebihnya Bapak mohon maaf subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.